Goodbye domain blogspot yang panjang! Cukup ikutin step ini, domain kamu akan lebih mudah diingat. Dari yang awalnya seperti ini, menjadi seperti ini. Halo sob, ketemu lagi sama aku di tutorial jagoan. Di video kali ini, aku akan kasih tau kamu caranya setup custom domain blogspot agar lebih ringkas dan yang pasti bisa lebih dikenali oleh para calon customer. So, pantengin terus videonya ya! Sebelum memulai, pastikan terlebih dahulu domain kamu sudah mengarah ke nameserver jagoan hosting berikut. Cara mudah untuk memastikan domain kamu mengarah ke nameserver jagoan hosting adalah dengan mengakses URL berikut. Jika nameserver sudah mengarah ke milik jagoan hosting, artinya kamu sudah siap mengikuti panduan video ini. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah pergi ke domain custom. Masuk ke dalam blogspot, pilih menu setelan atau setting. Setelah itu, temukan bagian publikasi, lalu klik bagian domain custom. Yang kedua, tentukan nama domain yang akan digunakan. Ketikan nama domain yang mau digunakan. Jangan lupa, tambahkan www agar bisa digunakan, kemudian klik simpan. Seperti pada demo, akan ada dua sinem yang perlu kamu copy paste. Sinem pertama, name diisi dengan www, dan destination dengan ghs.google.com. Sinem kedua, berisi tulisan random. Yang ketiga, setting domain melalui member area. Masuk ke member area untuk menambahkan sinem record blogger ke dalam domain. Kamu bisa masuk ke menu domain, kemudian klik icon titik tiga pada ujung kolom domain yang akan kamu setting ke blogspot, lalu pilih atur domain. Yang keempat, atur DNS manager. Setelah itu, pergi ke menu DNS manager. Pastikan record nama domain dengan type A diarahkan ke address blogspot seperti berikut. Jika sudah, klik button save changes dan tunggu perubahan terjadi. Kamu masih harus menunggu proses resolve antara 1-2x24 jam sebelum domainmu mengarah ke blogspot. Gimana sob? Mudah bukan? Itu tadi video tutorial setup custom domain blogspot mudah agar domain kamu lebih ringkas dan bisa dikenali oleh customer. Semoga video ini bisa membantu ya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya, jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe.